Kepala daerah serentak di Kabupaten Cianjur Rapat Pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 24 September lalu KPU Kabupaten Cianjur secara resmi telah menetapkan keempat pasangan calon maju untuk berkompetisi Kempat calon tersebut yakni pasangan calon nomor urut 1 pasangan TOHA AD atau HD Nomor urut 2 pasangan Oting Wawan atau OTW Kemudian nomor urut 3 Herman TB Mulyana atau BHSM Dan nomor urut 4 pasangan Lepi Sugilar atau Pilar Namun ironisnya sejumlah warga Kabupaten Cianjur mengaku sosialisasi tahapan pilkada belum merata Pasalnya warga belum mengetahui kapan bagaimana tata cara pemilihan Serta siapa saja calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi di pilkada Kabupaten Cianjur Tidak tahu karena tidak ada sosialisasi sama sekali dengan pedagang Jadi saya kurang paham dengan pemilih sekarang Nah Bapak sudah tahu kapan akan dilakukan pecoblosannya? Enggak, belum tahu Terus Bapak sudah tahu paslon-paslon yang akan Bapak pilih nanti? Sebagian, sebagian tahu Itu tahunya dari mana Pak? Ya dari logo itu saja, dari apa Baliho- Baliho itu saja Belum, belum ada sosialisasi dari KPU Sampai sekarang pun walaupun pemberitahuan langsung atau tidak langsung Tidak ada sampai sekarang Jadi belum tahu dari karanya kemana-kemana Belum, tahu sebagian Katanya ada empat tapi saya belum tahu semuanya Warga berharap pihak penyelenggara yaitu KPU Mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada secara masif Tidak terkecuali kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah Yang minim pengetahuan tentang politik